Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya kues kembali di tengah hutan jati yang selalu menjadi penghiburan hati saya. Dan salah satu kendaraan yang setia dengan saya, di belakang saya, sepeda, itu menjadi kebanggaan, kesetiaan, tetapi juga perjuangan karena membawa 102 kilogram, yaitu badan saya sendiri. Nah, tetapi karena bersama-sama gembira, sampai di hutan ini dengan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, sampai di hutan ini saya tidak membawa apa-apa kecuali minum dan bekal roti. Ini menjadi semacam jaminan Tuhan bagi saya. Kalau pingsan, kalau saya kecapekan, ada roti, ada minum air mineral, sehingga menjadi sesuatu yang menyegarkan kembali. Tidak mungkin saya ke sini membawa kursi, tidak mungkin membawa bed untuk tidur atau bantal, semuanya terbatas. Karena apa? Untuk mobilitas, untuk kepraktisan dan efektivitas di dalam goes olahraga. Tujuan saya ke sini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengumpulkan kedua belas muridnya. Di bekali, yaitu karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan sebelum Yesus mengutus para muridnya itu. Lalu Yesus mengutus murid-muridnya dengan pesan, Pergilah, wartakanlah kerajaan Allah. Kamu jangan membawa bekal, jangan membawa tongkat, jangan membawa pakaian dua helai. Cukup dengan apa yang ada dalam dirimu. Kalau kamu masuk kota dan diterima di suatu kota, tinggallah di situ, terimalah pelayanan dari warga di situ, sampai kamu pergi lagi. Tetapi kalau kamu ditolak di suatu kota, pergilah ke tengah kota itu, kebaskanlah debu di kakimu, supaya kamu menjadi tanda bahwa penolakan mereka akan membawa maut bagi mereka. Dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengutus muridnya dengan spiritualitas, kesederhanaan, ketergantungan pada Tuhan, tidak membawa apa-apa fasilitas yang berlebihan. Tadi saya goes ke sini juga hanya membawa air mineral dan roti saja. Sudah cukup itu untuk efektivitas goes, untuk kepraktisan karya dan segala perutusannya. Saya mempunyai pengalaman, saya ditugaskan di tempat-tempat yang jauh. Saya berasal dari Jogja, kemudian saya pernah ditugaskan misalnya di pedalaman Papua. Apakah mungkin saya membawa tip, karena di sana tidak ada listrik? Ya mungkin ada baterai, tetapi tip yang besar-besar tidak mungkin saya bawa. Apa mungkin saya membawa matras, membawa bantal, membawa lemari? Tidak mungkin, karena ke sana saya hanya membawa satu koper dan mungkin hanya sleeping bag itu sebagai sarana kalau saya ke stasi tidur di kantong sleeping bag itu seperti anak kangguru di kantong induknya. Maka ke sana hanya membawa satu koper dan beberapa aksesori seperti sleeping bag atau peralatan yang lain. Pernah saya ditugaskan di Sri Lanka, apakah saya bisa membawa banyak sekali fasilitas? Tidak mungkin, paling hanya dua koper saja. Kalau saya ditugaskan di Filipina, itu juga hanya dua koper. Dan pusingnya setelah dua setengah tahun di sana mau pulang, barang saya sudah nambah banyak di sana. Apakah bisa saya bawa? Karena saya di sana juga diizinkan untuk beli motor, kendaraan motor roda dua untuk kuliah di sana. Apa saya bawa motornya? Gila apa? Dan tentu saja semuanya demi efektivitas perutusan kerasulan. Maka kita bisa memahami, para murid dianjurkan supaya mobile, supaya cepat dan praktis dan sekaligus lincah di dalam pelayanan. Dan yang utama adalah mengandalkan Tuhan yang selalu menjaga, mencukupi kebutuhan kita. Providen of God, yaitu Tuhan yang akan menyelenggarakan kebaikan Tuhan, semuanya akan diurus oleh Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita mempunyai semangat, ketergantungan pada Tuhan. Providen of God, sehingga kita semua selalu dijamin Tuhan. Ketika kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ketika kita harus berpindah dari suasana satu ke suasana lain, maka dengan mengandalkan ketergantungan kita pada Tuhan. Providen of God, kita semua akan dijamin oleh Tuhan. Dan kita merasa damai, tidak akan tergantung kepada fasilitas-fasilitas hidup. Salam kamir, kegaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.